Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita event nanti keempat dari Julia di GMC Tampi Stories. Pada video sebelumnya, kita udah dapet petunjuk nih. Yuk kita bahas apa yang terjadi selanjutnya. Oke, disini kita lihat dulu untuk bagian quest-nya. Nah, carilah ikan bara kuda, mesin bubut, bolu pisang, dan berikan pada Julia. Nah, disini dapet reward AC 150. Oke, disini untuk cara dapet mesin bubut itu kalian bisa dapet dengan cara crafting. Untuk resepnya kalian bisa lihat ini. Atau kalau kalian mau lihat tutorialnya langsung, kalian cek aja video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Saya udah pernah bahas. Nah, untuk bolu pisang itu kalian bisa bikin dengan cara memasak ya di rumah. Nah, untuk resepnya ini ya teman-teman. Saya udah share juga nih. Nah, kalau kalian mau tutorialnya langsung, saya bikin bolu pisangnya. Kalian bisa cek video saya sebelumnya ya teman-teman. Lanjut, disini untuk dapetin ikan bara kuda, kalian tinggal mancing aja di danau teman-teman. Area 6 ya. Mudah kok dapetnya. Kalau misalkan ikannya gesit, berarti ikan bara kuda gitu. Oke, disini saya sudah punya semua syaratnya. Terus disini hati Julia juga, kalau kalian lihat itu udah 4 teman-teman. Jadi disini saya tinggal kasih aja item-itemnya. Pertama kita kasih dulu mesin bubutnya. Oke. Terus bolu pisangnya. Dan ikan bara kuda. Oke, let's go. Kata Julia. Tunggu-tunggu, kita kan mau ke pulau pribadi ayahmu nih. Terus kita ke sana naik apa? Aish, stop. Kamu cukup menurut aja. Kita itu harus hemat waktu. Yang jelas kita harus pergi ke pelabuhan. Oke deh. Pelabuhan berarti Julia akan mengajakku naik perahu atau kapal laut. Tiba-tiba berbagai macam pertanyaan muncul di benakku. Namun, aku memilih untuk tetap diam dan masuk ke dalam mobil Julia. Oke. Oke, disini Julia dan Asep masuk mobilnya ya. Sama seperti penelidikan terakhir, hari ini kami melakukan penelidikan pada malam hari juga. Suasana di luar mobil yang gelap gulita ditambah durung mesin mobil yang pelan membuatku mengantuk. Hey, wake up. Saya Julia. Dari surbangun, aku tersentak mendengar suara Julia dalam keadaan setengah sadar dan penglihatan yang agak buram. Aku melihat sekitar. Ternyata mobil sudah berhenti. Sepertinya kami sudah sampai tujuan. Rupanya aku tertidur cukup lama di mobil Julia. Nyenyak tidurnya, sir. Sudah mimpi sampai berapa episode, sambil memutar bola matanya ke atas. Julia kesel ya, tak tiduran gitu. Eh, maaf. Aku tidak sengaja ketiduran, soalnya kita perginya malam-malam banget, kata Asep. Ya sih, setiap malam kita perginya ya. By the way, tadi kamu tidurnya ngorok. Berisik banget, sembari membuka pintu mobilnya dan beranjak keluar. Kita ngorok nih. Aku berusaha mengumpulkan seluruh kesedaranku, penglihatanku yang masih buram. Karena baru bangun tidur, perlahan-lahan menjadi semakin jelas. Tak bisa kupungkiri, aku memang tidur sangat nyenyak di mobil Julia. Mau ditaruh di mana mukaku? Aku mengorok kencang di hadapan seorang wanita cantik seperti dia. Sungguh memalukan. Ingin rasanya tiba-tiba menghilang. Malu nggak tuh? Asep. Aku pun keluar dari mobil dan menutup pintunya. Setelah itu, Julia mengunci mobilnya. Aku perhatikan sepertinya Julia memarkirkan mobilnya di bagian cukup tersembunyi dari tempat parkir pelabuhan. Aku juga melihat Julia memakai jaket dan menutup rambut ungunya dengan hoodie jaket. Oke. Nah ini teman-teman ya. Foto pertama dari event hati keempat Julia nih teman-teman. Wih, ini Julia walaupun rambutnya ditutup tetap cantik ya dia di balutan hoodie ungu ini. Sepertinya dia tidak mau penampilannya yang selama ini seperti artis Korea terlalu mencolok. Tapi entah kenapa, dia malah makin terlihat cantik. Aku parkir mobil di sini supaya nggak menarik perhatian, kata Julia. Julia berkata dengan pelan seakan-akan ia bisa membaca pikiranku. Aku memilih untuk tidak mengatakan apapun dan mengikuti Julia menuju ke arah pelabuhan. Tempat banyak perahu-perahu menepi. Aku perhatikan suasana di pelabuhan itu masih gelap. Namun sudah ada banyak nelayan yang bersiap-siap berlayar untuk menangkap ikan. Setelah berjalan beberapa lama, aku melihat seorang pria kekar tengah berdiri di depan kapal seperti sedang menunggu kedatangan seseorang. Tapi dari penampilannya, aku menebak dia adalah seorang kepala nelayan. Tak lama, kemudian pria itu langsung menyapa ketika jarak kami sudah cukup dekat dengannya. Neng, kata kepala nelayan itu. Well, sesuai perjadian kita, hari ini saya sewa kapal dan nelayannya untuk pergi ke pulau pribadi ayah saya. Siap Neng, makasih ya. Walaupun kapalnya disewa sama Neng, kru saya tetap bisa menangkap ikan. Oke, kalian tetap bisa menangkap ikan di daerah sana. Tapi jangan bawa terlalu banyak orang. Saya nggak nyaman kalau kebanyakan orang. Itu Julia ya. Ini saya bawakan bolu pisang yang udah saya janjiin dan juga mesin baru buat kapal bapak. Oh, ternyata bolu pisang dan mesin bubutnya itu untuk mereka ya. Julia menyerahkan bolu pisang dan mesin kenalayan itu dan dengan semangat kepala nelayan itu meraihnya. Wah, makasih banyak Neng. Udah lama banget saya nggak makan ini. Silahkan langsung masuk aja Neng. Saya udah siapin tempat duduk di dalam kapal buat Neng dan tamunya Neng. Tapi kalau Neng mau lihat-lihat di dek kapal juga boleh Neng. Kru saya duduknya misah jauh di belakang. Jadi dijamin akan nyaman buat Neng dan tamunya. Oke. Jadi privasi banget ya. Oke, thank you. Yuk, naik kapalnya sambil mengajakku naik ke atas kapal tepat di belakang nelayan itu. Setelah kami berdua naik ke atas kapal, nelayan itu mengarahkan kami ke tempat duduk yang telah disiapkan. Kemudian ia berlalu untuk bergabung dengan nelayan lain yang tengah menyiapkan alat perangkap ikan dan bersiap-siap menjalankan perahu. Julia, walaupun kapal ini kamu sewa, mereka tetap kamu bolehin buat cari ikan. Ternyata kamu baik juga ya. Tak sab. Hahaha, aduh kamu ini beneran lugu dan naif banget. Please deh, kata Julia. Well, jujur aja. Sebenernya kalau aku punya pilihan, aku nggak mau berangkat sama mereka. Nggak nyaman tau. Tapi dengan mereka yang tetap menangkap ikan seperti biasanya, perahu ini nggak akan menarik perhatian. Ngerti? Oh gitu alasannya ya. Mereka dibolehin nangkap ikan gitu biar nggak itu menarik perhatian ya. Iya, iya, aku salah sangka, kataku dan kesal. Dia selalu merendahkanku. Dasar anak orang kaya belagu dalam hatinya Asep. Sepanjang perjalanan, aku melihat Julia tanpa sibuk dengan hapi miliknya. Aku memilih untuk diam dan menatap ke arah lautan yang gelap. Oke. Sesekali aku melirik ke arah Julia dan kali ini ia terlihat sedang memikirkan sesuatu dan mencatat isi pikirannya di buku catatan kecil yang dibawahnya. Julia terlihat semakin cantik apabila sedang serius. Oke. Tiba-tiba aku melihat kepala nelayan berjalan kembali menghampiri Julia. Neng, kita udah hampir tiba. Barangkali Neng mau siap-siap, kata kepala nelayan itu. Oke, thank you. Beranjak dari duduknya dan memberi kode padaku untuk bersiap-siap. Kami berdua berjalan menyusuri dek perahu, mengikuti kepala nelayan itu menuju ke ujung perahu dan bersiap-siap untuk turun. Setelah perahu berhenti di pelabuhan pulau pribadi ayahnya Julia, aku melihat Julia dan kepala nelayan itu sedang membicarakan waktu untuk penjemputan kami. Kemudian kami berdua berpamitan dan berterima kasih pada kepala nelayan itu, lalu turun dari perahu. Setelah menginjakan kaki di pulau itu, aku melihat sekitar dan terbuka dengan apa yang kulihat. Nah, ini untuk foto pulaunya ya. Ini lumayan keren juga ya pulaunya teman-teman, dijaga merce suar gitu ya. Pulau itu sangat asri dengan banyak pepohonan rindang. Walaupun letaknya terpencil, tapi suasananya benar-benar membuat rileks dan tenang. Tapi ini gelap gitu ya, jadi agak serem gitu liatnya ya. Pulau ini gitu jadinya. Hey, cepat jangan bengong aja, kita masih harus jalan sebentar. Tempatnya nggak terlalu jauh kok, kata Julia. Aku berjalan mengikuti Julia yang berjalan dengan penuh semangat. Walaupun aku merasa agak letih, aku tidak boleh kalah dari anak orang kaya yang manja seperti dia. Selagi berjalan, aku melihat sepatu bud anti air yang dikenakan Julia. Dia benar-benar mempersiapkan semuanya untuk misi ini. Diam-diam, aku mengagumi kemampuannya dalam mengatur semua dan juga sikapnya yang selalu tenang dalam setiap keadaan untuk beradaptasi dan menemukan jalan keluar. Setelah berjalan selama kira-kira 15 menit, akhirnya aku dan Julia sampai di sebuah mansion besar dengan pagar yang sangat tinggi. Oke Aku memperhatikan pagar itu dan mencari gembok atau lubang kuncinya. Namun yang aku temui adalah sebuah tombol kode yang terletak di sisi pagar. Julia Namun tanpa aku duga, Julia sudah memencan nomor kodenya dengan mudah dan pintu pagar pun langsung terbuka otomatis. Oke, dia tahu kodenya. Bip-bip Oke Hah, ayahku memakai nomor yang sama untuk kode berangkas dan kode pagar mansion ini sangat terterbak sekali, kata Julia. Dia pakai kode yang sama ya. Tapi kita belum aman, masih ada anjing penjaga yang harus kita lewatin, kata Julia. Apa? Mana anjingnya? Sambil melihat sekitar dengan waspada dan berancang-ancang untuk lari. Udah siap-siap lari nih. Dan benar saja, tiba-tiba datang empat ekor anjing penjaga yang menghampiri kami dengan ganas. Aku pun gemetaran dan bersiap-siap kabur. Namun, Julia dengan tenang membukakan kantung yang ia bawa lalu mengeluarkan ikan bara kuda dan melemparkannya kepada anjing-anjing itu. Oh, ternyata ikan bara kuda itu untuk anjing-anjing penjaganya ya. Kan kalau diisampi juga, ikan bara kuda itu hadiah favoritnya anjing ya. Nambah plus 8 gitu teman-teman di WTB ya. Dengan semangat, anjing-anjing itu langsung melahap ikan yang dilempar Julia. Julia pun mengambil kesempatan itu untuk menarik tanganku dan mengajakku berlari menjauhi anjing-anjing itu. Setelah berlari beberapa lama, akhirnya kami tiba di depan pintu mansion yang besar. Julia merogoh-rogoh tasnya dan meluarkan sebuah kunci dari tasnya dan mencoba membuka pintu itu. Oke, di bawah kuncinya. Cekrek. Oke, kebuka. Wih, disini kita di dalam mansion-nya ya teman-teman. Bagus juga nih. Pintu mansion itu terbuka dan aku melihat Julia yang tersenyum bangga. Dia BTW dapat kuncinya di mana ya? Di mana kamu bisa dapat kuncinya? Tanya Asep. You know, karena waktu itu aku sering mengawasi ayahku supaya aku tahu kapan waktu senggang ayah, aku jadi banyak menemukan pergerakan-pergerakan tidak biasa dari ayahku, kata Julia. Aku melihat tempat-tempat, ia menyembunyikan barang. Salah satunya, aku pernah melihat ayah menaruh kunci mansion ini di dalam vas dekorasi. Oh, dia ngambil kuncinya ya. Wah, ini bagus banget ya mansion-nya. Walaupun mansion itu tidak berpenghuni, tapi keadaannya sangat bersih dan terawat. Ya sih, rumah sebesar ini nggak ada penghuninya gitu. Tempat ini ada yang ngurus ya. Tempatnya rapi sekali, kata Asep. Yes, ada seseorang yang sengaja diperkerjakan ayahku untuk menjaga mansion ini. Setiap hari dia bawa makanan buat anjing penjaga dan bersih-bersih. Oh, dia biasanya datang sore, makanya aku sengaja datang subuh-subuh supaya nggak ketemu dia. Males kalau harus basa-basi, dia juga selalu minta upahnya dinaikin kalau ketemu aku. Oke, dia males ketemu penjaganya ya. Ya, barangkali dia butuh bayar keperluan lain. Can you just focus? Kamu ini malah mikirin hal yang nggak penting. Ayo kita ke ruang kerja ayahku. Aku mengikuti Julia menyusuri sebuah lorong yang panjang. Oke, besar juga ya ini mansion-nya. Setelah akhirnya kami tiba di sebuah perempatan dan Julia berbelok kiri. Kemudian ia berhenti di sebuah pintu yang terletak di ujung lorong. Oke, ini tempatnya ya. Kayaknya ruang kerja Bos Koro nih. Jauh juga tempatnya, kata Asep. Aku tahu kalau ini ruang kerja ayahku karena dulu waktu aku berusia 8 tahun, ayahku mengajakku dan ibu ke sini. Oke, Julia pernah diajak ke sini ya. Tapi setibanya di mansion, ayahku langsung pergi meninggalkanku dan ibu. Aku kesel banget waktu itu. Buat apa pergi bersama kalau ujung-ujungnya ayah malah sibuk sendiri? Oh, gitu ya. Dia ditinggal ya karena ayahnya sibuk banget gitu. Ya, biasanya orang kaya kayak gitu, teman-teman. Aku pun membuntuti ayahku dan melihatnya masuk ke dalam pintu ini. Seketika aku sadar kalau ini pasti ruang kerja ayahku. Mengingat di rumah juga, ayah selalu menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Oke. Aku yakin pasti ada rahasia di balik ruangan ini, kata Julia. Oke, kayaknya memang ada rahasia nih di ruang kerja ayahnya. Julia membuka pintu ruangan kerja. Oke, kita berhasil masuk nih. Ketika kami masuk, tak kami sangka ternyata isinya bukan ruang kerja. Melainkan, wah, kayaknya kita salah nih. Perpustakaan. Oke. What? Gak mungkin selama mengintai ayah, aku gak pernah lihat dia baca buku sama sekali, kata Julia. Oh, ternyata kita salah nih, kayaknya kita di jebak. Aku terdiam melihat isi dari ruangan itu, sedangkan Julia sibuk berpikir. Kayaknya kamu salah ruangan deh, kata Aset. No, gak mungkin. Ayahku selalu masuk ke ruangan ini, kata Julia. Pasti ada sesuatu di balik ruangan ini. Bantu aku, kamu cari ke kanan, aku ke kiri. Mencurigakan ya, teman-teman. Kami berpencar dan mulai mencari-cari petunjuk. Oke, kayaknya ini bakal ada ruangan rahasia gitu di balik perpustakaannya. Kayak di film-film gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman ya, untuk gambaran perpustakaannya ya. Ini mewah banget ya perpustakaannya ya, teman-teman. Kayaknya memang ada rahasia nih di balik ruangan ini. Waktu demi waktu berlalu dan kami belum menemukan apapun. Oke, kita gak nemuin apapun ya di perpustakaan ini. Aku mendekati jendela dan melihat matahari mulai terbit. Oke. Rasa putus asa mulai memenuhiku. Berbeda dengan Julia yang terlihat masih berjuang. Julia pantang menyerah ya. Gimana Asep, kamu udah nemu sesuatu? Di sini Julia kayak kecewa gitu ya. Belum, kata Asep. Sial, aku juga gak nemuin apa-apa. Sampai marah-marah gitu ekspresinya ya, Julia. Aku dan Julia pun terdiam. Aku berdiri di dekat salah satu rak buku dan tanpa sengaja tanganku menjatuhkan sebuah buku. Wah bener nih. Aku mengambil buku yang jatuh itu dan melihat judulnya. Judul buku itu menarik perhatianku dan aku memutuskan untuk membacanya sembari bersandar pada rak buku itu. Ketika aku mencoba untuk bersandar ke rak buku itu, aku malah terjatuh ke belakang. Nah kan, pasti ada ruangan rahasia nih. Berak. Oke, Asep terjatuh. Ketika aku menoleh, aku mendapati diriku berada di ruangan yang ternyata berbeda. Oke, bener nih ya. Ada ruangan rahasia. Sambil memegang pinggangku yang terasa sakit, aku pun berdiri. Tanpa aku sadari rak buku tempatku bersandar tadi terbuka. Aku melihat Julia di sisi lain tengah menatapku dengan muka terkejut. Oke, dia kaget gitu ya. Tiba-tiba jatuh dan berada di ruangan lain. Asep, kata Julia menghampiriku. Ruangan rahasia ya. Asep kayak kaget gitu ya teman-teman. Meliriku, ternyata orang desa kayak kamu juga bisa menemukan solusi ya, meskipun nggak sengaja. Oke, lagi-lagi gitu teman-teman. Bukannya berterima kasih malah mengejek. Aku mengamati isi ruangan itu dan mendapati sofa yang nyaman, rak buku, berangkas, beserta meja dan kursi kerja. Oke, setelah melihat berangkas di ujung ruangan itu, tanpa pikir panjang lagi, Julia melangkah mendekati berangkas itu. Aku mengikutinya dari belakang. Jujur, aku penasaran dengan apa yang ada di dalam berangkas itu. Dengan mudah, Julia membuka kode berangkas itu dan menoleh ke arahku dengan bangga. Oke, ini foto kedua dari event hari keempat Julia, teman-teman. Dan sih, masih dengan kode yang sama, katanya sambil tersenyum. Ya, seneng gitu. Kayak puas gitu teman-teman ya, ekspresinya saat berhasil buka berangkasnya. Ya, disini bagus sih untuk foto keduanya. Julia juga cantik. Julia langsung melongok masuk, memeriksa isi berangkas. Aku juga mengikutinya melongok masuk ke dalam berangkas dan terkejut melihat isinya. Wah, apa tuh isinya? Ternyata, hanya ada selembar kertas saja di dalamnya. Wah, apa kita gagal lagi nih. Dengan heran, Julia mengambil kertas itu dan setelah melihat isinya, kami berdua kebingungan. What is this? Teka-teki? Again? Kata Julia ya. Julia mengamati lekat-lekat, dekat-dekat, dan memutar kertasnya. Namun, ia masih tidak mengerti arti dari teka-teki itu. Oke, kita dapat teka-teki ini teman-teman. Hmm. Iya, benar. Gak salah lagi. Ini pasti teka-teki. Tapi buat apa? Iya sih, buat apa ya? Di dalam berangkas gitu teka-tekinya. Jelas buat petunjuk sesuatu yang sangat terhasil yang disimpan ayahku. Mungkin ini yang kita cari. Hmm. Tapi gimana cara memecahkannya? Tanya Asep. Well, sekarang kita pulang aja. Kertas teka-teki ini kita bawa. Biar kita pecahkan ini di rumah aja supaya lebih aman. Menutup berangkas dan berdiri. Aku juga beranjak berdiri dan mengikuti Julia keluar dari ruangan kerja itu sampai menuju pintu depan. Sepanjang perjalanan keluar dari mansion, aku terus berpikir bagaimana cara memecahkan teka-teki itu. Melewati anjing penjaga sebelumnya yang sudah tertidur, kekenyangan memakan ikan barah kuda tadi. Kami berdua hanyut dalam pikiran masing-masing selagi berjalan menuju pelabuhan. Setibanya di pelabuhan, kami menunggu beberapa saat hingga perahu yang tadi membawa kami ke sini akhirnya datang kembali. Aku melihat rauh wajah para nelayan yang terlihat bahagia. Tampaknya mereka berhasil menangkap banyak ikan. Oke. Kami pun naik ke atas perahu dibantu oleh nelayan itu. Sambil duduk di perahu, Julia menatap kertas teka-teki itu. Aku yang duduk di sebelah, Julia ikut menatap kertas teka-teki itu. Bisa-bisanya, Baskoro memakai teka-teki untuk menyembunyikan sesuatu yang entah apa itu. Menter juga ya, Baskoro ini. Pakai teka-teki gitu ya, biar orang nggak tahu. Dengan lantang sambil berdiri. Ah, I see, kata Julia. Kayaknya dia nemuin sesuatu kayaknya. Aku terkejut dengan perilaku Julia yang sangat tiba-tiba. Sambil memegang dada. Kamu lama-lama bikin aku jantungan nih, kata Asep. Dikagetin terus. Di sitampi ada sesuatu guru yang berpengalaman nggak? Tanya Julia. Guru berpengalaman? Hmm, ada, Kak Senoh, kata Asep. Great, coba minta dia bantu pecahkan teka-teki ini, kata Julia. Oh, ternyata banyak manfaatnya juga kamu. Untung aja kamu memutuskan untuk ikut, kata Julia. Yaudah, sini aku bawain kertasnya, kata Asep. Oke, menyerahkan kertasnya kepada Asep. Oke, kita dapat teka-tekinya. Nanti kalau guru itu udah mau mocahkan teka-tekinya, beritahu aku. Kita akan lanjutkan penyelidikannya, kata Julia. Oke, Julia, siap. Kita kasih ke Kak Senoh ya. Julia tiba-tiba tersenyum padaku. Ia terlihat puas. Selama ini, dia sering berwajah judas dan ketus padaku. Ternyata, bila tersenyum lepas, wajahnya benar-benar cantik dan bersinar. Oke, oh, ini udah selesai, teman-teman. Carilah Kak Senoh dan serahkan teka-teki supaya bisa dicari tahu solusinya. Oke, di sini, di video selanjutnya, kita akan membecahkan teka-tekinya. Dan di sini kita dapat teka-teki nih, teman-teman. Aku mendapatkan teka-teki. Nah, ini kayaknya kita akan kasih ini ke Kak Senoh buat dipecahkan teka-teki-nya. Jadi, Kak Senoh itu bantu kita pecahkan teka-teki ini ya, ternyata. Nah, ini teman-teman. Oke, di sini kita lihat dulu di Cita Ampers. Julia even hati keempatnya. Yuk, jangan kecewain aku. Aku tunggu kabar dari kamu. Oke, siap, Julia. Kita lihat Cita Gram-nya juga. Oke. Nah, ini teman-teman. Yang pertama itu Julia menutupi identitasnya gitu ya. Pake hoodie ungu ini biar nggak terlalu mencolok ya. Ya, walaupun tetap dipakein hoodie ini, tetap cantik ya dia. Malahan lebih cantik lagi gitu. Bagus ya. Apalagi kayak pipes-nya itu malam gitu ya, tengah malam gitu. Ditambah bulan purnama. Dibagus ya untuk fotonya. Lanjut di sini berikutnya itu kita berhasil menemukan teka-teki nih. Ternyata Baskoro lebih pintar lagi ya. Dia menyembunyiin sebuah kertas saja yang isinya itu cuma teka-teki gitu. Di dalam berangkas lagi ya. Wah, ini ceritanya makin seru teman-teman ya. Semakin lama, semakin seru gitu teman-teman ya. Jadi kayak detektif gitu kita harus memecahkan teka-teki ya. Oke deh, segini saja buat video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.